Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa kembali dengan Sigma Family Hari ini kita akan ke cafe yang beberapa minggu kemarin baru self launching di Terawas Yaitu Cafe Teras Tapak Di video awal ini kita review rute menuju lokasinya Ini tadi start dari depan posek Terawas Di sebelah kanan ini Cafe Alas Terawas Dan kita nyalakan sen ke kiri untuk belok ke arah desa Selotapak Dari sini jalannya tidak begitu lebar, tapi masih bisa dilewati mobil Dan juga medan jalan disini cenderung menurun dan banyak jalan yang rusak Di desa Selotapak ini juga banyak cafe-cafe bagus dan estetik Seperti cafe independen, garden hood, wartop terasi ring, dan juga wisata gengi pitupak Dari semua yang disebutkan tadi, sudah pernah saya review kan tempatnya Untuk videonya yang teman-teman bisa lihat di beranda channel ini Karena jalannya tidak begitu lebar Jadi jika ada mobil berpepasan, harus ada yang mengalah salah satu Di depan ini ada masjid dengan kubah warna emas Dan kita belok ke kanan masuk ke gang lagi Jalan ini hanya cukup dilalui untuk satu mobil saja Dan dibuat satu arah Untuk jalan keluarnya nanti, beda lagi jalannya Dan di depan ini kita ambil jalan yang ke kanan Jika ke kiri, itu bisa ke cafe garden hood Dan ini kita sudah sampai di area parkirnya Untuk area parkirnya sangat luas disini Jika kita mau ke warkop terasi ring, kita juga bisa parkir disini Untuk lokasi cafe-nya sendiri, ini ada di bawah Jadi kita harus turun menuruni beberapa anak tangga yang disediakan Di dekat jalan masuknya ini Ada bangunan seperti rumah joglo Yang dindingnya terbuat dari kaca Dan di depannya ada beberapa meja kursi dan payung cafe yang cukup besar Dan juga di sebelahnya lagi ada meja panjang yang menghadap langsung ke arah sawah terasi ring Dan di bawah bangunan ini terlihat ada tempat duduk yang terbuat dari tali jaring-jaring Dan juga ada tulisan teras tapak yang sangat besar sekali Dari rumah joglo tadi, lokasi cafe-nya masih ada di bawah Jadi kita harus menuruni lagi tangga-tangga yang cukup panjang ini Untuk turunnya sih tidak begitu terasa Tapi nanti pas waktu pelangnya, kita harus menaiki tangga yang cukup panjang Dan itu lumayan menguras tenaga Dan ini kita sudah sampai di lokasi cafe-nya Di sini udaranya sangat sejuk Dan sejauh mata memandang terlihat sawah terasi ring yang sangat indah Di area pertama ini Di sini disediakan meja kursi kayu yang dilengkapi dengan payung cafe berupuran besar Disediakan juga sofa dan meja dari Rotan Di bawah area ini ada tempat duduk dari sofa Rotan dan juga disediakan spot foto berbentul loft Yang backgroundnya sawah terasi ring dan gunung penanggungan Bergeser ke utara, di sini ada ruangan indoor yang dindingnya semua terbuat dari kaca Meskipun di dalam ruangan, kita masih bisa melihat pemandangan yang ada di luar Untuk dekorasi dan meja kursinya, sebagian besar terbuat dari Rotan Di depan ruangan indoor ini juga disediakan tempat duduk lesen yang view-nya langsung menghadap ke arah sawah terasi ring Dan di area paling utara, di sini hampir sama dengan area yang pertama tadi Ada beberapa tempat duduk dari kayu dan juga sofa Dan dari sini kita bisa melihat tempat wisata kendipitupak yang ada balon udaranya Sekarang kita lanjut turun Jadi di teras tapak ini memang tempatnya bertingkat Di bagian atas tadi itu adalah pintu masuknya Dan di bagian tengah ini dapur dan tempat pesan makanannya Di bawah lagi ada tempat untuk bersantai Dan ini ruangan yang ada di tengah Untuk makanan di sini, konsepnya adalah prasmanan Dan kasirnya pun ada dua Ada kasir makanan dan ada juga kasir khusus minuman Kita pesan makanan dulu sebelum cari tempat Dan ini beberapa menu makanan prasmanannya Untuk daftar makanan dan harga Teman-teman bisa lihat di list menu berikut ini Bergeser ke bagian bawah sendiri Di sini terdapat beberapa tempat duduk dan meja kursi kayu Yang dilengkapi dengan payung kape yang cukup besar Di depannya juga disediakan bin bag untuk kita bersantai Sambil menikmati pemandangan yang ada di sini Di sebelah selatan juga disediakan tempat bersantai dari tali jaring-jaring Ini juga disediakan tangga turun menuju ke sungai kecil yang ada di bawah Teman-teman bisa turun untuk bermain air di sungai lewat tangga ini Untuk fasilitas toiletnya, ini yang ada di bawah sendiri Terdapat 4 kamar kecil di sini Dan di sebelah toilet ini juga ada musholanya Yang juga disediakan sarung dan mukna Dan azan maghrib pun sudah berkumandang Saatnya kita berbuka puasa Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bagi teman-teman muslim semua Ini kita beli gorengan dan kopi untuk membatalkan puasa Untuk harga makanan di sini tergolong cukup mahal Dibandingkan kafe-kafe yang berada di sekitar selotapa ini Mungkin jika harga dan rasa makanannya bisa bersaing dengan kafe-kafe sekitarnya Tempat ini bakalan bisa lebih ramai Kalau untuk tempatnya, kafe ini sudah cukup bagus Begitupun view yang disajikan Demikian review singkat dari kafe selotapa ini Jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan subscribe Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video kita berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya